selamat menikmati selamat menikmati dan mantul siap untuk korban ini mantap jiwa teman-teman baik dari kaki depan maupun yang belakang bisa dilihat seperti itu teracaknya juga mantap ingsawah sapi-sapi seperti ini yang prospek kalau dibesarkan dengan tujuan untuk menjadi sapi 1 ton Kita akan coba lihat Ketika masuk beratnya berapa Karena di bagian depan ini Ada Pencatatan ketika sapi-sapi masuk Hasilnya dengan bobot sekitar 760 kg Kemudian didatangkan ke tempat ini Di tanggal 18 Februari 2020 Dan sekarang sudah seperti ini Boponnya mungkin sudah hampir 900 kg Mantap jiwa Bagian leher juga termasuk mantap Dan ini ada tanduknya teman-teman Kemudian lidahnya juga berwarna hitam Seperti itu Kemudian telinganya agak turun memang Sapi-sapi berahman Kalau kaki depan maupun belakang masih mantap Dan dia tidak dengklek Atau masih lurus di bagian sebelah sini Kemudian juga cukup kuat Kayaknya misalkan Menupang berat badan 1 ton Mantap jiwa Mantap jiwa Memang seluruh badannya berwarna hitam Cuma di bagian telur ada sedikit putihnya Tapi cuma sedikit teman-teman Ya biasa kalau sapi-sapi di Indonesia Memang sudah tidak murni Baik itu sapi Berahman maupun sapi-sapi yang lain Ini kita lanjut teman-teman Untuk mereview sapi berangus Kebetulan tadi masih di dalam Dan sekarang sudah dikeluarkan ke Kandang atau ke depan kandang Untuk di cemur Agar lebih Sehat Kemudian juga Lebih apa ya Lebih bugar lagi Seperti ini untuk sapi berangus Yang ada di kandang ini Menurut perkiraan saya Bawanya sekitar 900 kg Dan mantap sekali untuk sapinya Tadi bisa dilihat bagian kaki teman-teman Yang depan maupun yang belakang Kemudian bagian teracaknya juga masih oke Mantap Ini adalah sapi hitam Satu-satunya di kandang ini Memang di Indonesia masih jarang Sapi-sapi hitam seperti itu Baik angus maupun yang berangus Kemudian yang lainnya Ada sapi-sapi jumbo kandang Mar Sofam Ada lokasinya juga di sebelah sini teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setimewa kandangnya Ada juga semintal sebelah sini Oke teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini Terima kasih telah menonton Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton